Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sesi ini kita akan melanjutkan materi dengan fokus mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abasyah apakah sudah terlihat jelas di layar baik terima kasih jadi kalau kita melihat era dari dinasti Abasyah ini terentang dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-13 tepatnya tahun 750 sampai dengan 1254 Masehi atau tahun 1132 sampai dengan 656 Hijriyah itu kalau kita melihat periodenya era dari dinasti Abasyah nah ini jangka waktu yang cukup lama ya ini ada enam atau tujuh abad ya 7 8 9 10 sampai 5 abad ya 100 tahun lebih nah bahan bacaan untuk ini ya dari buku Blitka Hiti ya History of Arabs ya terutama pada bagian tiga yang bicarakan mengenai dinasti di Umayyah dan Abasyah khusus Abasyah itu hanya adanya di bab 15 sampai dengan bacaan lalu Oh buku yang kedua adalah karya dari Bapriyakin sejarah peradaban Islam khususnya pada halaman 49 sampai dengan 59 nah dalam hal ini kita coba bagi urayannya pada atau urayannya menjadi tiga pertama bagaimana awal dinasti Abasyah lalu kota dan peradaban dan yang terakhir adalah peradaban Islamis sendiri seperti apa yang ditolakkan oleh Abasyah nah Bani Abasyah ini bermula atau asal umus asal-mu asalnya dari keturunan al-abasyah paman Nabi Muhammad SAW kalau kita coba cermati dengan sesama perjalanannya era yang begitu panjang dari 750 sampai dengan 1258 tadi nampaknya bahwa dinasti Abasyah ini mendapatkan pengaruh dari Persia dan Turki kalau ini kita lihat produsiasinya era pertama itu mendapat pengaruh Persia era kedua mendapat pengaruh Persia dan empat Turki dan era yang kelima itu adalah ketika dinasti Abasyah tidak dibawa pengaruh yang lain atau penduduk sendiri nah jadi ini memberikan kita satu petunjuk bahwa kebesaran dinasti ini ini tak lepas dari persentuhannya dengan pusat-pusat peradaban besar lainnya terutama Persia dan juga Turki nah membicarakan peradaban Abasyah kita coba akan lihat dari era awalnya di pusat pemerintahan dinasti Abasyah itu adanya di Baghdad ya tempat yang sangat subur di Iran yang memperoleh pengairan dari Sunai Tigrit dan Efrat dan kota Baghdad ya tumbuh menjadi pusat militer dan administratif atau disebut juga sebagai Madinat selam atau kota yang terdengar yang kedama itu nah oh anda oh tentu masih ingat bahwa pusat-pusat peradaban besar umat manusia di dunia itu tidak jauh dari sungai-sungai besar nah bahwa sendiri Abasyah sendiri itu tidak jauh atau mendapatkan sumbangan dari peradaban aliran sungai Tigris dan Efrat nah kota merupakan satu indikator peradaban Ibnu Kaldun mengatakan bahwa tingkat keteraturan kemajuan perkembangan peradaban umat manusia itu diukur antara lain yang paling mudah adalah lewat terbentuknya kota nah bahkan sebagai pusat dinasti Abasyah pada era itu itu dibagi di dalam beberapa bagian atau strukturnya yang pertama pemukiman untuk para tentara lalu pemukiman untuk para pekerja dan yang ketiga adalah kompleks administrasi sendiri nah ini satu ciri betapa kota Baghdad itu merupakan pusat peradaban jadi pemukimannya tidak semerawut pemukimannya sedemikian diatur sehingga terpisah antara pusat administrasi lalu kemudian kawasan yang dihuni oleh militer dan kawasan yang dihuni oleh para pekerja nah itu dipisah dengan tempat yang berbeda kalau pemukiman militer itu adanya di Al-Hardiyah kemudian pekerja di Al-Kar dan pusat administrasi di Maningad Aslam nah ini pembinaan kotanya lalu indikasi bahwa Baghdad merupakan pusat peradaban selain struktur kota yang begitu tertib tadi juga bisa diukur berdasarkan pada tingkat metropolisnya atau tingkat keragaman tingkat jumlah penduduknya dari luas wilayahnya 25.000 persegi itu penduduk Baghdad pada masanya itu mencapai 300.000 sampai dengan 500.000 ini pada abad 19 dan karena itu Baghdad menjadi kota terbesar di dunia pada masanya setelah Cina jadi ini luar biasa nah memang jumlah penduduk yang banyak itu merupakan indikator tumbuh atau majunya satu peradaban karena biasanya pusat-pusat pertumbuhan peradaban itu akan menjadi makhlib bagi terjadinya arus pertindahan penduduk dari pedesaan dari daerah yang tidak ramai ke pusat kota yang merupakan tempat bertemunya banyak orang dan keyakinan nah kota Baghdad menjadi pusat peradaban dari dinasti Abbasia ini ia tumbuh sebagai kota niaga internasional artinya semua atau banyak orang yang terlibat dan mengambil manfaat dari kota Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional disana diperdagangkan banyak komoditi diantaranya yang utama adalah tekstil, supra, dan juga kertas tiga komoditas ini menjadi barang dagangan utama dan barang dagangan yang lain yang juga laku di kota Baghdad pada masa itu nah seperti saya katakan kota merupakan satu penanda peradaban dan kota itu punya ciri kosmopolitan Baghdad memiliki ciri kosmopolitan karena keberagaman penduduknya disana ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Muslim tentunya dan juga kelompok keyakinan kelompok pagan, bangsa Persia, Iran, Arab, bangsa Asia Tengah ini cukup beragam nah inilah yang disebut dengan kota yang kosmopolitan yang beragam dari sisi agama, dari sisi etnik, dari sisi keyakinan dan tentu keberagaman itu akan berimplikasi pada jumlah penduduk yang besar tadi yang saya katakan 300 sampai dengan 500 ribu orang penduduknya dengan keberagaman itu maka Baghdad tumbuh sebagai kota yang kosmopolitan kota yang heterogen dan masyarakat yang hidup di kota itu bernama di bawah empirium Arab dan agama Islam jadi ada dua hal imperium Arab sendiri dan yang kedua adalah agama Islam imperium Arab itu tidak selalu Islam karena ada juga yang bukan Islam nah pada kota Baghdad dia masyarakat hidup di bawah imperium Arab dan agama Islam nah apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pendiri atau para founding dari dinasti ini yang pertama adalah pelajar dari pengalaman di masa Umayyah dinasti ini mencoba untuk menghilangkan supremasi kasta Arab selama ini selalu di dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan selalu menempatkan kasta orang Arab itu sebagai yang lebih dari segelanya bahkan tidak ingin disetarakan atau tidak ingin disedajarkan dengan orang lain nah dengan begitu menghilangkan supremasi kasta Arab ini sebetulnya dinas ini mencoba untuk menerapkan prinsip universalitas di kalangan umat Islam artinya tidak ada perbedaan berdasarkan kasta ini dapat dilihat pada rekrutmen dalam bidang militer sistemnya adalah perwakilan jadi tidak ada yang dominan jadi kalau ada kelompok-kelompok yang tadi saya katakan ada berbagai bangsa setiap kelompok itu diberikan kesempatan agar ada perwakilan mereka duduk di pemiliteran tujuannya apa? agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dari dinasti Abasyah ini itu satu strategi yang paling bagus dan kendatipun Abasyah ini mencoba untuk menghilangkan supremasi kasta Arab di dalam pemerintahan namun dari sisi kultural, dari sisi kebudayaan dari sisi strategi kebudayaan mereka tetap saja menjadikan bahasa Arab sebagai lingua frangka atau bahasa resmi, bahasa perdagangan jadi ini luar biasa sekali mereka memang tidak ingin menciptakan tidak ingin mendominankan kasta Arab tetapi di dalam hal tertentu Arabisasi itu menjadi sangat penting dan hal ini adalah penggunaan bahasanya dengan begitu imperium Abasyah ini didesain menjadi milik bersama bagi seluruh warga masyarakat timur tenah baru pada masyarakat jadi ini suatu hal tidak lagi menjadi milik kelompok tentu kendatipun mereka tidak mengabaikan harus menggunakan bahasa Arab apa yang bisa kita peroleh dari sejumlah langkah yang dilakukan oleh para pendiri pembangun dinasti ini yaitu keterbukaan yang kata kuncinya adalah keterbukaan mereka terbuka terhadap perubahan terbuka di dalam hal struktur pertahanan yang semula di bidang pertahanan itu hanya ditempati oleh orang-orang Arab saja atau oleh kasta-kasta tertentu saja Abasyah mencoba untuk membuka diri dengan yang lain dalam hal tetap pemerintahan jadi dimensi kedua dari peradaban yang bisa kita lihat ada pemilahan dinas-dinas dinas-dinas yang dimaksud itu dibagi tiga yang pertama adalah dinas kearsipan lalu yang kedua adalah dinas yang menangani pengumpulan pajak dan yang ketiga adalah dinas kemiliteran nah ini menunjukkan bahwa sangat teratur kehidupan pemerintahan pada masa itu lalu juga diangkat adik atau hakim yang bertugas untuk menangani soal-soal hukum Islam bagi warga sipil muslim dan tadi ada dinas yang menangani soal pengumpulan pajak maka juga ada pejabat-pejabat yang memang khusus menangani dan meriksa urusan finansial dari apa namanya dinasti ini nah lalu ada jawatan pos dan informasi seterusnya juga ada menteri yang memang mengawasi dan mengontrol kerja birokrasi jadi tata pemerintahnya itu sangat rapi sekali dan mengedepankan profesionalisme dalam hal kalau tadi kita lihat tata pemerintahan kita lihat dari segi berikutnya yaitu sistem pemerintah nah nampaknya Abbasya menerapkan dua sistem pemerintah sekaligus yang pertama adalah sistem pemerintahan langsung ada beberapa provinsi yang diperintah secara langsung seperti Irak Mesir Syria Iran Barat dan juga Uzistan wilayah-wilayah yang di perintah langsung ini itu berada di bawah seorang gubernur yang biasanya dipimpin oleh diambil dari komandan militer pergantian posisi gubernur ini dalam waktu yang relatif pendek mengapa masa menjadi gubernur di setiap provinsi itu dibuat pendek agar para pemimpin itu atau para gubernur itu tidak menciptakan dinasti jadi tidak ada dinasti di dalam dinasti kalau dia berkuasa lama maka dia punya peluang untuk menciptakan kronik-kroniknya dan mekanisme apa sehingga dia bisa menjadi besar agar para gubernur itu tidak menjadi besar dan menjadi duri di dalam dinasti Abbasya sendiri maka masa pemerintahan dari gubernur itu dibuat sedikit yang singkat jadi mereka tidak boleh merasa memiliki sebagai gubernur tapi posisi gubernur itu merupakan amanah dan itu sifatnya sementara seluruh pejabat tunduk pada pengawasan jawatan barit atau pos dan informasi lalu yang kedua adalah provinsi-provinsi yang diperintah secara tidak langsung ada beberapa provinsi seperti provinsi Jilan, Tabaristan, Daylam, Jujan dan ada sejumlah provinsi yang ada di Asia Tengah karena wilayahnya cukup luas terang apa namanya ada ini namanya ada susah-susah yang disebutnya Fargana ada Usrosana Kabul dan Transoksini Transoksiana dan juga ada sebagian wilayah yang ada di Afrika Utara nah yang penting dari ini adalah bahwa pemerintahan Abbasiyah ini memberikan kelonggaran di setiap provinsi itu diberikan kebebasan untuk mengembangkan corak pemerintahnya seperti apa pemerintahnya ingin dikembangkan dengan pola apa berbasis apa sejauh mereka tetap loyal pada pusat pemerintahan yang ada di pemerintah nah yang dati demikian ya memang dinasi Abbasiyah dengan kebesarannya itu juga tidak berdiri tegak setelah ada dinamika yang harus dihadapinya antara lain misalnya ada oposisi kalangan Arab yang tetap saja mendominasi dunia kemiliberan mereka lalu juga ada gerakan-gerakan perlawanan atau pemberontakan yang terjadi yang merong-rong eksistensi dinasi Abbas ini juga ada pembentukan kampen militer tadi itu ternyata menyelut terjadinya pertempuran kesukuan ya karena masing-masing sudah punya senjata dan sesudah itu mereka menggunakan itu nah ini menjadi penyebab terjadinya dilema yang dihadapi oleh Abbasiyah yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya protes atau tidak puas dari kelompok badui mereka selama ini memandang bahwa mereka lah yang yang kuat yang bisa melakukan segala hal yang berkaitan dengan kemiliberan tapi Abbasiyah membuka sistem kemiliberan untuk semuanya artinya apa mereka seolah-olah menjadi terancam atau tidak diprioritaskan lagi jadi ada bagian-bagian yang dipandang merugikan kepentingan mereka makanya kelompok ini badui dan hal ini merupakan kelompok yang menantang dinasi ini tentu juga ada perlawanan-perlawanan dari kelompok-kelompok si Ismi dan juga Mas Daismi juga dari kelompok si Ah dan juga menjadi bumerang bagi keberlangsungan dinasi ini nah peradaban Islam yang bisa kita lihat selain aspek-aspek politik dan pemerintahan terutama dalam hal perkembangan para pemikir besar dalam bidang agama kita sebut dengan ulama nampaknya ulama besar yang kita kenal dalam sejarah Islam itu hidup di masa Abbasiyah yang menghasilkan pemikiran atau mazhab seperti Imam Abu Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal Mereka ini semua hidup di zaman Abbasiyah apa namanya lahirnya ulama-ulama besar ini menunjukkan bahwa bahda dan sekitarnya di bawah Abbasiyah itu memang betul-betul memberi ruang bagi hidupnya pengetahuan nah ini bukan hal yang mudah tentunya lalu juga dibalik itu juga berkembang teologi rasional ya yang pernah juga ada di masa dinasti Umayyah dalam hal ilmu pengetahuan ini yang luar biasa selain tadi ada empat mazhab yang terkenal pada selaman itu sampai sekarang ya juga dalam hal ilmu pengetahuan kita menemukan ada banyak ilmuwan muslim dalam bidang astronomi misalnya ada Al-Farazi Al-Fasari sorry dalam bidang kodokteran ada Al-Razi dan juga ada Ibnu Sina dalam bidang filsafat lebih-lebih ada disana ada Al-Farazi ada Ibnu Sina dan ada Ibnu Hus dan juga ada perkembangan dalam bidang kimia sejarah dan yang lainnya nah seperti yang saya katakan bahwa dilema tetap mewarnai hidup dan kelangsungan dari dinasti ini terutama karena adanya persaingan antarabangsa ya kemerusotan ekonomi tentunya tidak dapat dihindarkan oleh karena apa namanya ambisi yang besar dari Abbasiyah untuk memperluas kekuasaannya itu tentu membutuhkan dia besar dan seringkali itu menyebabkan terjadinya kemerusotan ekonomi konflik keagamaan ya dari aliran-aliran yang sudah ada sebelum Abbasiyah sampai di Mas Abbasiyah juga tidak dapat dihindarkan menjadi faktor penicu kemunduran dan keruntuhan dari Abbasiyah faktor lain yang mempercepat keruntuhan dinasti ini adalah karena perang saling itu ada banyak faktor lain yang juga bisa kita lihat untuk memahami bagaimana perkembangan dinasti ini pada zamannya terima kasih terima kasih selamat menikmati